Reza Lucky In The Sky kali ini kita bakal ngobrol bertiga di IMAGE TV Ji ini pertama kita inframe sama Unsory ya editor kita Kita kenalkan dulu nih editor kesayangan kita Tapi by the way editor kita ini agak sedikit ini Ji Agak sedikit apa ya Indigo ya Gak Orang suka gaib gitu kan Jadi itu gak indigo Gak indigo cuman dia lebih terobsesi ke hal-hal Hal-hal gaib Kenapa tiba-tiba tiba-tiba Kalau dilihat gak ini ya Gak keliatan ya Ada imut badalnya ya Iya I'motim Tapi itu Unsory udah neka loh Ditemut lah Ibu Mantap Oke Siapa namanya Bisa panggil saya Unsory Aan Siddiq sama saja Dan Siddiq ya Siddiq itu salah satu galar Rasulullah Biar ada tempat biar ada nama dia Itu nama saya tapi Tapi itu kelakunya kayak Unsory Aan btw ini es mambo tapi kita tidak membahas sorry ya kita membahas es mambo jadi jujur, ini es mambo yang paling enak yang gue rasain selama ini gak tau ini buatnya kayak gimana, tapi kok ini murni banget ya ini serius, ini gak peres ini seri manisnya berapa? jadi ini guys, ini aku yang buat ya jadi ini dibuat, yang gitu dibuat dari nanas nanas nanas? itu pure nanas kalau ini nanas tuh warnanya ya koren banget nanas, terus dicampur sih campur papaya marjan marjan rasa siapa namanya? pomi 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 jadi yang bersih itu karena gini saya kan suka mandi dulu di sungai apa nama? kokobabak 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 namanya kokobaruk 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 itu disana kan banyak sampah dulu itu jernih bagus disana langganan buat mandi jadi seneng banget jadi dulu bersih ya saya prihatin pas lewat sana selalu prihatin prihatin dan slow ya ngeliatin selalu prihatin gara-gara ngeliat airnya sekarang kotor kotor, banyak sampah kalaunya dia karena ngeliat masa kecil lu berarti I'm sorry ingin mandi di sungai ya? iya kalau saya ya kalau ada hal yang ingin saya lakukan waktu kecil itu adalah saya pengen mengelola masa kecil dan tidak minder yang minder kenapa? saya merasa dulu saya punya potensi banyak ya bisa banyak hal tapi kalau minder gak tau kenapa introvert aja gitu lo introvert apa dikucilin? gak dikucilin bener-bener introvert kok dikucilin itu anehnya aku di sekolah itu cukup populer berprestasi tapi anehnya minder jadi kayak gitu jadi kayak gak nyaman gitu ketemu sama orang banyak gue tau mungkin ajik itu suka ini pas anak-anak kalian guru bilang ini anak-anak sudah semua ya selesai ada pair gak? gak ada bu tiba-tiba ajik perasaan kalau menurut pulun ya bu gak itu tuh pas mau pulang mau pulang tiba-tiba mau pulang bu ada pair padahal di padahal introvert jangan dikucilin ya jadi gini-gini dulu jadi ini ini penting banget jadi ini jadi agak serius jadi zaman dulu anak-anak yang jago matematika itu pasti dibilang pintar sementara yang tidak jago matematika itu dikucilin mata nah aku tuh gak jago matematika akhirnya aku tuh sukanya menggambar sastra terus ya seperti itu jadi misalnya gini suatu hari UTSD ini ya guru kelas gak masuk tiba-tiba kepala sekolah dateng anak-anak hari ini mau belajar apa gitu kepala sekolah nawarin teman-teman main bola main kasti gitu nyanyi gitu terus saya cuman-cuman bikin puisi pak bikin pantun gitu nah kayak gitu-gitu jadi berbeda gak pernah sejarah sama teman-teman ya iya jarang sejarah sih tapi ada beberapa teman itu yang yang pintar dieksak dia jadi ini jadi juara terus terus diperhatiin terus sementara kita yang gak itu kayak ah kamu gak diakui gitu nah jadi untungnya zaman sekarang semua ini ya udah melihatkan gitu gak mesti yang pintar matematika yang berhasil ini apa isinya jambu ini? jadi ini ini jambu air sama nanas kalau Reza sendiri gimana? kalau gue sendiri kalau gue boleh ngulang sesuatu yang ingin gue lakukan pada masa kecil gue bilang gue tidak mau kenal bokep hahaha enggak kenapa dulu di kampung gue itu tipik kabar itu sesuatu yang wow bro jadi ada tonton-tonton yang menurut gue itu cikal bakal gue kenal bokep oh iya jadi suritusnya ya akhirnya jam main gue itu berkurang dari antara lebih intern dulu saya sebut channelnya boleh HBU oh ada channelnya serius HBU 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 banyak pokoknya jadi diantara kalian apa yang bersyukur anak tinggal di desa tapi tipe kabel itu merusak gue awalnya disitu gue mulai mencari tahu gitu kan tapi saya baru jaman kamu ada tipe kabel waktu kecil aku ada tipe kabel Aku udah ada trikabel, kayak antena perang bola gitu tau gak sih? Nah jadi, berawal menonton HP, udah dari situ aku suka film-film western, tau gak? Iya, iya. Tapi gak serta-merta semuanya yang labenya buat aku suka memboket gak awalnya sih, karena pergolahan aja kali ya. Jadi saat itu kita udah mulai... Biar diakui pergaulahan gitu ya? Iya benar, jadi dulu tuh belajar ngerokok itu udah dari SMP masalahnya. Nah jadi, tau bokep dari mana? Tetangga gue dulu ada punya handphone, handphonenya tuh handphone keren banget, 6600 kalau gak salah. Oh iya, iya tok. Itu ada bokep udah keren banget, walaupun 3GP. Dulu gue nyewa cuy, demi 2000 dulu menonton bokep. Nyewa HP itu buat nonton bokep. Iya, parah-parah. Iya, daripada akhirnya sekarang gue terkenal dimintain ling-ling bokep sama temen-temen. Agen. Agen. Agen ya pak. Agen. Tapi sebenernya apapun... Kayaknya semua anak pernah mengalami penasaran sama bokep ya. Iya, pernah. Tapi gue lebih tentang sex education. Ya, it became sex education. Iya. Dulu, oh ternyata begini cara orang buat anak gitu loh. Oh ternyata begini cara orang menentukan perempuan gitu. Nah, kalau sex education itu aku malah tau dari... Kebetulan aku punya bibi. Bibiku ini kader posyandu kan. Oke. Jadi dia punya buku-buku. Buku-buku kayak... Anatomi tubuh gitu. Anatomi tubuh, terus pasir-pasir kehamilan. Itu semua tuh telanjang buku-bukunya. Iya bener-bener. Yang warna kuning gak soalnya. Jadi dia bukunya bukan buku yang tipis. Jadi dia buku sebesar ini sebesar meja. Terus itu bisa ada ibu hamil. Terus bisa diputar-putar. Berapa bulan, berapa bulan. Terus ada... Anatomi tubuh pria wanita. Harap terproduksi. Seperti itu. Jadi aku udah baca itu waktu SD. Wah. Gila. Kalau itu baca sex education. Sumpah. Iya juga sih. Gue seneng. Gue seneng beli buku itu di Mas Basan. Demi Tuhan. Dan gini ceritanya begini. Selalu yang berkeleto dulu tuh adalah buku Sisa Neraka. Karena Sisa Neraka tuh paling tidak dijaga oleh Bapak itu sebenernya. Kalau buku-buku komik yang kecil yang ingin kita baca tuh selalu taruhnya di atas depan. Jangkauan tangan menyuri tuh gak susah. Tapi lu Sisa Neraka di Bokolo. Jadi perintinya kalian suka baca ya. Suka baca sebenernya. Tapi gue suka baca yang bergambar. Betul. Jadi kayak gitu. Jadi aku pernah juga punya pengalaman ini ya. Mungkin. Aku gak pernah cerita kesempat-sempat. Apa itu? Jadi jaman puber ya. SMP kan. Tapi gue emang anaknya tertutup. Dan orang-orang itu aku bahkan gak tau. Aku pacaran atau apa-apa gitu. Jadi waktu SMP itu. Mulai penasaran kan. Mulai ada hasrat dan segala macem. Aku beli majalah porno dong. Majalah porno. Majalah porno Aji. Mas SMP. Ya. Jadi ya ini kita ngomongin ya di pelajaran kan. Berasa polos Aji. Tampak kecitraan. Ternyata dia pernah punya majalah porno. Enggak. Jadi aku mikir semua anak pernah merasakan fase itu sih. Iya bener. Nah. Tapi dulu. Sorry. Deg-degan gak sih lo? Pas punya buku porno. Deg-degan gak sih lo? Uh. Banget. Makanya aku mau cerita. Kayak sesuatu spesial ada bang kita. Jadi bukan sesuatu spesial sih. Malah kayak. Ada sesuatu yang orang gak boleh tau gitu. Iya bener. Kayak. Kayak kita nyuri gitu loh. Rahasia bang. Rahasia besar gitu. Rahasia besar. Jadi gini ya. Aku beli buku di sebuah toko di kampungku. Iya. Jadi dia jual. Berjejer buku-buku dengan gambar cewek-cewek Cina gitu. Asik. Cewek-cewek Chinese gitu. Terus. Iya iya. Terus. Tapi. Tapi dia gak yang full ini. Iya bener. Lebih ke cerita. Cerita. Cerita gitu. Cerita seks gitu. Iya. Jadi aku baca itu. Bukan yang vulgar juga. Jadi kayak pengalaman mereka. Nah. Di situ juga. Secara tidak langsung. Aku dapat seks education sih. Oke. Tapi. Setelah baca itu aku mau bakar. Hahaha. Jadi cuma. Kiranya setelah baca cari ini. Cari ubang. Hahaha. Jadi harganya. Menjelangkan dedak ya. Waktu itu kalau gak salah. Rp4.500 itu udah full color. Dan. Dan kayaknya majalah itu loh. Itu termasuk murah sih. Zaman dulu. Terus. Terjangkau sama anak SMP kan. Aku sempet beli dua kali doang. Pokoknya kalau kita baru setengah lama. Pakal lama sekatnya tuh gak ada habisnya deh. Bener. Seru banget ya. Dan buat kalian semua yang penasaran. Mungkin kalian mau ceritain juga. Masa-masa kecil kalian tuh seperti apa. Dan apa yang ingin kalian ulang ketika kembali ke masa kecil. Betul. Kalian bisa tap down below. Comment. Jangan lupa share. Subscribe channel ini. Yes. Dan langsung. Dari kawasan. Gitu doang. Gitu doang. Gitu doang. Gitu doang. Ya gitu doang. Banyak-banyak. Kita jangan berakhir, dah. Biar jangan berusaha. Stay tuned in Maggi TV. See you next time, man. Bye-bye.